Iran kembali menegaskan bahwa mereka tidak mengembangkan senjata nuklir Hal ini diunggapkan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi saat upacara pembukaan pameran ekspor Iran Sabtu 27 April 2024 Namun Iran tidak mengembangkan senjata nuklir bukan karena larangan internasional Melainkan karena keputusan agama yang melarang diadakannya senjata nuklir Kita tidak ada dikteria kita tidak ada dikteria kita tidak ada dikteria kita bukan dikteria kita tidak dikteria kita tidak dikteria kita 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 pembela-murla-murla-murla-awak dan kisah kita mengatakan seperti penggapan kita Meski memastikan tidak akan mengembangkan senjata nuklir, namun Raisi tak menutup kemungkinan menggunakan nuklir di bidang lain seperti pertanian atau industri. Sebelumnya, seorang Komandan Garda Revolusioner Iran yang bertanggung jawab terhadap fasilitas keamanan nuklir Iran mengancam akan mempertimbangkan kebijakan nuklir Iran jika situs nuklirnya diancam oleh Israel. Hal ini setelah Israel menyerang fasilitas nuklir Iran di Isfahan pada Jumat 19 April 2024. Isfahan merupakan lokasi penting bagi militer Iran. Tempat itu merupakan tempat produksi rudal skala besar serta fasilitas nuklir. Mantan asisten Menteri Luar Negeri AS Mark Kimit menyebut Isfahan sebagai pusat pengembangan kemampuan nuklir Iran. Dirinya menduga Israel menyerang Isfahan karena ketakutan mereka terhadap potensi kemampuan nuklir Iran pada masa mendatang. Terima kasih telah menonton!